Halo, jumpa kembali di Arsenalin Indonesia Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial Untuk kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal So, pastikan tonton sampai selesai ya Jelang laga krusial Arsenal vs Wolverhampton Wanderers Arsenal akan menjamu Wolverhampton pada laga tunda Pekan ke-20 Premier League 2021-2022 Jumat 25 Februari 2022 Pertandingan Liga Inggris di Emir Stadium ini Dijadwalkan kick-off pukul 02.45 waktu Indonesia Barat Kedua tim baru saja bertemu di markas Wolverhampton pada 11 Februari Lalu, laga pekan ke-24 itu dimenangi Arsenal 1-0 Berkat gol tunggal Gabriel Magelhaes menit ke-25 Pemain Arsenal Gabriel Martinelli mendapatkan kartu kuning kedua di menit ke-69 Setelah kalah dari Arsenal, Wolverhampton berturut-turut menaklukan Tottenham 2-0 Dan Leicester City 2-1 Raul Jimenez dan Leander Dendon Kerr masing-masing mencetak satu gol ke gawang Tottenham Sedangkan Ruben Neves dan Daniel Podens bergantian membobol gawang Leicester Sementara Arsenal sukses mengalahkan Brent 4-1 di Emirates Stadium Arsenal mungkin percaya diri saat meladini Wolverhampton di Emirates Stadium nanti Sebab di markas Wolverhampton saja mereka bisa merebut 3 poin Namun, Arsenal tak boleh lengah dibandingkan main kandang Wolverhampton justru lebih berbahaya saat main tandang Di kubu Arsenal, Gabriel Martinelli bisa dimainkan pada laga kali ini Martinelli menjalini larangan satu pertandingan menyusul kartu merah di Molineux Stadium Kembalinya pemain Brazil itu berarti Arteta diberkati skuad yang sepenuhnya fit untuk pertempuran penting ini Patut dinantikan apakah Smith Rook kembali ke bangku cadangan Atau justru Martinelli yang akan dicadangkan pada laga ini Pemain lainnya, Takehiro Tomiyasu juga sudah cukup fit Setelah hanya menjadi pemain cadangan saat melawan Brent 4 Tomiyasu diprediksi akan kembali ke starting 11 Arsenal Untuk menggantikan posisi Cedric Suarez Sementara itu, di kubu Wolverhampton Leic juga memiliki skuad yang hampir 100% fit Tetapi, Ryan Ednorri masih diragukan tampil setelah baku hantam Saat bentrok dengan Leicester akhir pekan kemarin Kabar baiknya, Yerson Mosquera dan Willy Bolly telah kembali berlatih penuh Dan juga ada nama Pedro Neto yang telah kembali ke dalam Scott Wolf Huang Hee Chan dan Francisco Trinchao Juga siap bertarung untuk mendapatkan tempat di lini depan Jika Leic beralih ke formasi 343 Omari Hutchinson bisa mengikuti jejak Emil Simitro dan Bukayosaka Ada banyak bakat yang muncul di klub yang banyak dibicarakan tentang Akademi Helland Mulai dari Chael Ripartino, Mika Bierat, Miguel Aziz, Brooke Norton Coffey, dan Salah Edith Dan yang terbaru ada nama Omari Hutchinson yang harus ditambahkan ke daftar Ini mendorong seruan di antara para pendukung di media sosial Agar Hutchinson melakukan debut seniornya lebih cepat Ini bukan pertama kalinya Hutchinson membuktikan bahwa dia bisa segera siap untuk melompat ke tim utama Saat dia menarik perhatian dalam pertandingan Papa John's Trophy melawan Newport di awal musik Sekarang, jelas bahwa pemain berusia 18 tahun itu ada dalam radar Mikel Arteta Faktanya, manajer Arsenal telah memasukkan anak muda itu ke dalam Squadmas Day-nya Pada empat kesempatan berbeda pada tahun 2022 Baru-baru ini melawan Brentford saat Hutchinson mendapat kursi barisan depan Untuk menyaksikan dua inspirasi Helland-nya membuat dampak yang menentukan Alasan dimasukkannya dia adalah karena The Gunners kekurangan jumlah pemain Karena Gaber Martinelli absen karena skor scene Oleh karena itu, pelan-pelan memasukkan anak-anak muda Arsenal ke tim utama Telah menjadi kebijakan Arteta sejak Desember 2019 Sesuai transfer market, Arsenal telah memberikan debut senior kepada empat pemain akademi Di Volarim Balogun, Patino, Ben Cottrell, dan Aziz Bidik Joao Felik, Atletico Madrid pasang harga Rp 2,3 triliun Dilansir dari The Sun, bidikan terhadap Felik tak lepas karena keinginan manajer Arsenal Miquel Arteta untuk memperkuat lini serangnya Felik dirasa pas untuk meningkatkan performa lini serang Arsenal Pemain Portugal itu telah mencetak 23 gol dalam 100 pertandingan bersama Atletico Madrid Langkah Arsenal mendapatkan Felik bisa saja tak ada batu sandungan terkait Terus tuh, manajer Atletico Madrid, Diego Simeone Pasalnya, pelatih Argentina tersebut dikabarkan ingin mendatangkan amunisi baru Ia berkeinginan mendatangkan Goncalo Guedes dari Valencia saat bursa transfer musim panas mendatang Simeone nampaknya tak ragu untuk mengorbankan Felik demi bidikannya tercapai Tapi, Atletico Madrid ingin uang yang telah mereka keluarkan untuk menebus Felik dari Benfica 3 tahun lalu kembali Arsenal setidaknya harus menyiapkan 120 juta ponsterling atau 2,3 triliun rupiah untuk bisa mendapatkan Felik Gilberto Silva dukung Arsenal untuk mengontrak pemain berusia 23 tahun milik Sporting Club Legenda Arsenal, Gilberto Silva telah mendukung bintang Sporting Lisbon Matheus Nunes Untuk bergabung dengan The Gunners di jendela transfer musim panas Nunes telah menarik perhatian banyak klub top di seluruh Eropa Bahkan Pep Guardiola adalah penggemar beratnya Bos Manchester City itu sangat terkesan dengan penampilan sang gelandang di Liga Champions pekan lalu Meski Sporting kalah 5-0 Berbicara kepada surat kabar Portugal Record, Gilberto mengatakan Saya pikir begitu, dia pemain di Portugal Dia sangat beradaptasi dengan model permainan Eropa Dan itu tidak akan menjadi penghalang baginya Premier League adalah kejuaraan tersulit di dunia Karena kualitas pemain dan tim serta pelatih yang dianggap terbaik di dunia Dan ketika pujian datang dari Pep Guardiola Dunia berhenti untuk mendengarkan dan perhatian berlipat ganda Dan jika Pep mengatakan itu, itu karena dia mengerti bahwa Matheus Nunes bisa mencapai level itu Saya berharap untuk melihat Matheus Nunes segera di Liga Premier Ketika ditanya oleh wartawan mengenai apakah Nunes akan bermain untuk Arsenal musim depan Gilberto pun menjawab Kenapa tidak? Itulah tadi berita seputar Arsenal yang berhasil kami rangkum Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya Stay safe and stay healthy the gunners Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax